Selamat pagi sayang, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada yang bisa dibantu? Iya mbak, gini ya, aku yang kemarin telepon itu, kemarin kan aku keluar dari majikan Enggak dengeran mbak, kenapa? Kemarin aku keluar dari majikan Iya, terus? Masalahnya kan awalnya itu, karena kan aku ada, apa namanya, ada tanggungan di bank itu kan sampai 3 bulan Karena kan ya, uangnya itu kan dipakai berdua, aku sama temanku kan kayak gitu Cuma 3 bulan dianya gak ada bayar, terus sampai orang penagian itu sampai datang ke rumah gitu loh Terus akhirnya majikannya kok, tau, akhirnya dibawa kemarin, aku dibawa ke agent Bawa ke agent, terus disitu gimana enaknya, bisa gak bisa, kemarin itu jam 5 harus ada uang itu mbak Otomatis aku gak bisa cari kan, dalam waktu 2 jam ibaratnya harus cari uang Masa itu kan aku gak ada Nah terus aku, akhirnya sebelum jam 5 tuh aku harus keluar dari majikan mbak Jadi kemarin itu habis dari agent, aku langsung capi di rumah, habis itu langsung keluar gitu loh Nah, aku kayak uang tiket juga gak dikasih, terus cuma dikasih uang 200 dolar sama majikan itu Sampai aku tuh sampai bingung aku mau tinggal dimana kayak gitu Terus agent gue bilang gini, ini salah satunya solusi buat kamu, kamu di interminate Nah, suratnya interminate itu yang dikasihkan ke imigrasi Itu turunnya katanya pinjam uang, terus caulo kayak gitu loh bilangnya Nah, terus aku kan bilang, ya pas baru aku memang jujur aja mbak pas baru aku memang lagi dijadaikan kan Oke Nah, terus agent gue bilang suruh laporan ke kak Jerry, laporan kalau dokumenku hilang kayak gitu Dan terus nanti tiket untuk tiket kan aku gak punya uang, katanya nanti kak Jerry bisa memberikan, apakah itu bener mis? Loh, 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 kak Jerry bisa memberikan tiket yura no? Tiket itu majikan yang bertanggung jawab? Nah, yang apa namanya, yang tiket itu sebenarnya, yang tiket liburan kemarin ya sebenarnya yang itu kan udah dikasih Cuma yang kontrak baru ini kan seharusnya kan ngasihnya masih tahun terakhir aku habis kontrak kan, kan gitu Tapi kemarin gak aku mau dikasihnya Bagaimanapun kalau kamu di interminate atau ngeberi kontrak, kan yang kemarin kan tentang kontrak kamu yang pertama, ini kan yang kontrak kamu kedua Dia masih punya utang kamu satu kali jalan? Ini aku malah kontrak yang keempat, Miss Iya kontrak keempat, berarti majikan kamu masih punya utang satu kali jalan? Kemarin aku mau ngejelasin, tapi mereka itu udah semuanya udah pada marah-marah gitu Aku kayak gak dikasih keempat untuk ngejelasin dan memang... Sebentar, 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 kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama Degreville Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri Aku takutnya tadi lupa kayaknya aku gak ngomong Jadi artinya adalah kamu itu masih tetap mempunyai hak untuk mendapatkan satu kali jalan tiket pulang ke Indonesia Apapun masalahnya Halo Nah kemarin, oh iya, nah kemarin tuh udah diajen Katanya gak bisa katanya itu uang tiketnya udah dikasih katanya bilang gitu Oke karena saya tidak tahu, tidak tahu itu menghitungan kalian Dan saya itu tidak pernah denger kalau KJRI itu beliin tiket buat kalian Itu tidak pernah Jadi kamu datang aja ke KJRI dan sampaikan apa yang mereka katakan ke KJRI Karena mau tidak mau itu adalah resiko majikan nginterminit kamu Ya bener kamu tidak mendapatkan uang satu bulan notis karena kamu melakukan kesalahan Tapi kamu masih tetap mendapatkan cuti tahunanmu yang belum dibayar, uang 100 dolar perjalanan dan tiket Oke Kalau yang 100 dolar, kalau uang 100 dolar yang perjalanan itu udah dikasih gitu kemarin Kan Markona macam kan yang visa kemarin, Markona Kan kontrak yang kemarin, kan yang baru ini belum dapat Ini aku mau tanya, kalau 8 tahun kontrak keempat itu berapa hari contohnya? 6 tahun, 21 21 Sebentar, sebentar Aku takut keliru ya Oke Tanya kemarin mau debat itu malah jadi gianya udah padang kamu, gak ada kesempatan ngomong gitu loh Lah iya, kamu nya sendiri kalau bisa utang-utang sampai kayak munut, ndo 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 Tapi kalau yang dulunya kan semuanya tuh udah bayar resmi Cuma yang 11 kemarin itu kan temennya bener-bener lagi putu di rumahnya ada masalah Terus dianya bilang, oke nanti setiap bulannya aku bayar Katanya kan dia dapet long sarapis tuh mau dibayakin Eh malah dianya sekarang kamu nomor aku di blokir kurang aja rumur Jadi aku yang kena batunya Kalau kamu kontrak keempat berarti kamu punya cuti tahunan 21 hari? Karena saya tidak tahu ya, saya tidak tahu semuanya Saya cuman mengatakan itu, itu ngitungannya seperti apa Saya gak tahu, ini yang 8 tahun jalan ke 9 tahun atau 6 tahun jalan ke 7 tahun? 6 tahun jalan ke 7 tahun Bulan 8 kemarin itu habis kontrak Yang 6 tahun Ya nah oh berarti kan 6 tahun jalan ke 7 kamu do Dan kamu kan belum 1 tahun yang sekarang Ya anggap aja 10 tahun ya bener Cuman 10 hari berarti cuti tahunanmu kamu lah punya 10 hari? Kalau setahun 10 hari kamu punya 10 hari? Cuti tahunanmu Tapi itu gak dikasih bahwa kemarin sama di agent juga gak dijelasin kayak gitu Aku mau ngejelasin Aku tahu lah dari Apa YouTube-nya misi unit itu kan Ada tuh yang kalau di interminir Atau pengen tanggung jawab majikan di indiket kayak gitu Betul, betul Nah tapi Kemarin aku mau ngejelasin itu Bisa gak bener kemarin agent tuh langsung bikin surat Notis itu Asal dibawa ke imigrasi Dimasukkan ke sana di job Terus Hasil cop-copan dari imigrasi itu Di foto sama dia dikirimkan ke pihak kantor itu Yang pihak bank itu gitu loh Memang itu bener Itu bener Apa yang dia lakukan adalah bener Tapi kan kita berbicara tentang peraturan yang gimana Kamu tetep mendapatkan hak-hak kamu Kamu kerja berapa hari itu tetep harus digaji Dan kamu hari cuti tahunan Uang perjalanan dan tiket Itu tetep tanggung jawab majikan Kamu cuman tidak mendapatkan uang notice Itu aja Bener Jadi gak usah khawatir Kamu langsung aja laporkan sama KJRI Jika agentmu tidak menyediakan tempat itu Kamu laporkan sama KJRI Karena kamu adalah tanggung jawabnya agent Nah kemarin kan aku bilang gini Miss ya Di agent itu aku bilang gini Terus nanti malam aku mau tidur dimana Eh dianya malah ngamuk-ngamuk tau gak sama aku Aku jadi kan kayak Ya Allah mau gimana Aku ngomong baik-baik juga salah Terus sedangkan aku kan posisinya Waktu hanya 2 jam Ya 2 jam setengah lah gitu Dari perjalanan dari rumah agent ke rumah itu Kayak terus pikir aku jadi kacau gitu loh Aku cuma tanya Terus nanti malam aku mau tidur dimana Terus nanti Kamu udah bikin kesalahan Kayak gitu masih tanya mau tidur dimana Kamu pikir sendiri bilang kayak gitu Miss Ngerti tapi itu tanggung jawab agent sayang Itu adalah tanggung jawab agent Kalau masih baik-baik aja kan ya gak ada masalah Tapi kan ini kamu Ya ini kan memang kesalahan kamu Tapi bagaimanapun Agent ini lah apa sih gunanya agent Kalau saat kamu bermasalah kan Bener gak Nah kemarin dia udah bilang katanya Aku gak bisa ngasih kamu tidur disini Katanya gitu Miss Laporkan KJRI tuh Kan KJRI ada agreementnya dengan agent Kenapa agent itu dikasih lesensi Karena dalam perjanjiannya sama Sama KJRI adalah Kalian disediakan tempat tinggal Kalau agent tersebut tidak menyediakan tempat tinggal Lesensinya bisa dicabut Apalagi kalau meminta uang untuk boarding house Sebenernya kan KJRI sudah menentukan bahwa Boarding house itu gratis Makan itu gratis Yang menanggung itu agent Agent kalian Ya Itu perjanjian Kalau kalian ngoyok Kalian disuruh membayar Laporkan sama KJRI Nah ini sampai aku tidur di Kenapa gak caranya tuh Aku cari penghubungan sendiri Miss Kayak kemarin aku tanya Mis pokoknya intinya Si agent tuh gak mau tau kamu mau tidur dimana Itu Terserah kamu Aku gak bisa ngasih kamu tidur disini Katanya kayak gitu Iya Terus nanti kalau Pihak KJRI udah Milihin tiket Aku kasih tau kamu Katanya bilang gitu Miss KJRI itu gak Mungkin beliin tiket ke kamu Duk KJRI itu gak mungkin Bingung kemarin Aku mau tanya Dianya Malah ngamuk-ngamuk Gimana aku bisa paham Gitu loh Gini aja Ya kamu bawa paspormu Kontraker jamu Dan kartu nama agentmu Kasihkan ke KJRI Dan katakan hal yang sama pada KJRI Oke Jika KJRI tidak 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 Menanganinya Kamu kebalik cari aku lagi Jadi disitu Kita akan viralkan gitu loh Kita akan viralkan Karena yang saya tau Agent itu bertanggung jawab atas tempat tinggalmu Dan agent itu tidak boleh melempar kalian keluar dari agent Karena itu tanggung jawab mereka Ini yang saya tau dari KJRI Karena saya sendiri pernah datang ke KJRI Dan KJRI mengatakan bahwa Setiap anak yang menggunakan cop perusahaan Salah satu perusahaan Termasuk perusahaan saya Harus menyediakan tempat tinggal Karena itu Sebelum kita punya lesensi KJRI itu selalu mengecek apakah Agent itu punya boarding house Jadi ini saya sangat jelas sekali Karena saya pernah ditegur oleh KJRI Waktu saya masih bekerja di agent 15 tahun yang lalu Dan saya rasa ini tidak ada yang berubah Karena kemarin saya juga pernah ditegur sama KJRI Tidak boleh menarik uang sama sekali pada TKW Ini waktu saya kerja di agent Paham gak? Uang saya yang gak kerja di agent Saya gak minta kok Kamu tinggal di luar biayanya berapa satu hari? Ini satu hari satu malam itu 250 mis Walah kau larang menentu Ini gak ada Ini aku posisinya di business adverse itu Oh gak ada tempat yang murah di mana Itu gak ada yang aku tahu Cuma di sini Kemarin aku bilang ke kantor Terus aku ini gimana Nanti malam aku tidur di mana Sampai jam 10 malam kemarin Misalnya aku bingung-bingung cari pengamatan di mana Kayak gitu Sayangnya di tempatku sudah penuh Karena aku sebenarnya tidak menerima anak interminit Karena tempatku penuh Karena kita anak yang kasus saja Coba kamu lapor ke KJRI Kemarin masih alal dong Gini mis, kemarin itu kan Belanya gini Nanti kamu lapor ke KJRI kan Karena paspor ke aku yang Paspor yang baru itu kan Aku lagi aku gadehin kan Nah terus Ini ada paspor yang baru Eh paspor yang lama Sama kontrakerja Sama visa tuh ada gitu Nah katanya suruh laporan ke KJRI Nah itu perlu laporan kayak Ke polisi gak apa Laporan surat hilang atau itu Atau gak sih mis Masalah kamu ikut campur-campur tau nduk Mas gak ada duit Tampang di interminit Paspor 3D no Gak punya tempat tinggal Pih tau nduk Teruat temen sayang Hah? Ya saya sendiri juga gak tau min Kok bisa sampai Kayak gitu gitu Nah terus Apa namanya Dia bilang katanya gini Nanti paspor itu keluarnya 3 hari Katanya bilang gitu 3 hari Udah keluar Nanti kamu bisa dibeliin tiket Sama KJRI katanya gitu Sekali lagi KJRI Katanya bilang gitu KJRI tuh tidak pernah membelikan tiket pada orang yang di interminit Ini satu Dan kedua KJRI punya persetujuan dengan agen Sebelum mereka buka lesensi Bahwa agen bertanggung jawab atas anak buahnya tempat tinggal dan makan Satu Yang kedua Kalau paspormu hilang Kamu harus buat laporan di kepolisian Wancai Ditulis-tulis sendiri Diketik-ketik sendiri Habis itu surat Surat kehilangan Lapor ke KJRI Dibuatkan paspor baru Mungkin ya kamu dimarahi dibentak-bentak Yaudah wajar Memang kamu salah Ngerti? Ya, paham Ya, paham Jadi sekarang kamu datang ke KJRI Nduk Jadi ini langkah pertama Ya Langkah pertama kamu ke kantor polisi mengatakan bahwa paspormu hilang Ya Terus habis itu ke KJRI Terus habis itu ke KJRI Itu ke polisi mana aja bisa ya Miss? Mungkin bisa ya Soalnya saya taunya cuma Dikwancai Tapi kamu di daerah mana kamu coba tanya di situ Mau melaporkan paspor hilang Kalau ke daerah paspor ini? Perin esbet kan ada dong Exit E apa F ya Ada di situ Ada kantor polisi besar di situ Oh, oke Kalau misalkan coba tak tanya-tanya Oke Langkah pertama adalah Lapor ke polisi Membawa surat dari polisi menyatakan kehilangan paspor Datang ke KJRI melaporkan bahwa paspormu hilang Ini yang pertama Dan melaporkan bahwa kamu melakukan kesalahan seperti yang kamu tanyakan sama saya tadi Dan katakan juga pada KJRI bahwa ejenmu menyuruh KJRI membelikan kamu tiket Dan itu akan menjadi bahan ketawaan orang lain Karena itu kelihatan sekali kalau ejenmu pekok Bingung gitu loh Sekarang aku disini ibadah udah Udah 13 Ambil 14 tahun lah ya Disini Aku baru dengerin kok KJRI bisa Beliin Kayak gitu aku jadi heran sendiri Jadi bingung gitu loh Kok bisa sih? Kayak gitu aku baru denger gitu loh Aku juga bingung Terus kayak jenmu Eh eh jenmu peKJRI ini dong Ndok rapuka sih so Gak warna pirosnya Gak warna tiket Makanya aku juga bingung Semalam aku tuh mikir kayak gitu mis Malam-malam mau tebal mis ini kan gak mungkin gak nunggu Sampai jam berapa Aku gak bisa tidur Aku mikir gitu Pasah iya eh Si pihak KJRI mau Uang balik kan ibaratnya Kayak gak mungkin hal yang Suatu yang Ngonang gitu loh Jadi aku bingung Makanya kan bilang Tanya dulu Dek konten saya itu Macem-macem Kadang-kadang yang gak masuk akal pun Ada orang yang Mampu mengatakannya gitu loh Faham gak maksud gunduk? Kan gak mungkin loh saya Kemarin aku juga bingung misalnya Ya udah pikiran kalo Jadinya aku juga jadi tambah Rumput kan gitu loh Kok bisa ibaratnya Nyuruh KJRI yang beliin tiket Aku bilang kayak gitu Kemarin aku sebenarnya udah mau debet mis Masalah kayak uang tiket itu kan Mampu mengatakannya tetep Macikan walaupun hanya sekali jalan Kan harus Macikan yang tanggung Entah itu interminit Ataupun Apa kita anggapnya Harus tanggung jawab Macikan gitu Tapi mereka kayak udah lepas tangan Kayak gitu loh mis Gak mungkin Ya namanya orang kalo udah kecewa ya Mis aku sih Udah lah gak ngomong Aku lagi ngomong udah dibentak-bentak Ya itu berarti kan sifat asli Namanya manusia kan Tidak pernah ada yang sempurna Saya sendiri kadang-kadang ngomongnya Juga kasar Tapi kan saya bisa menepatkan diri Tapi kan orang kadang-kadang tidak bisa menempatkan dirinya sendiri Bener gak? Jadi ya Mau tidak mau ya harus sabar namanya Orang kan banyak Banyak ujiannya juga Ngerti? Sekarang tenang Lapor polisi Datang ke KJRI Secepatnya diselesaikan Dan minta sama KJRI untuk telepon ejenmu Karena kamu tidak ada tempat tinggal Bawaan kopermu sekalian kesana Ntar KJRI pasti telepon ejenmu sayang Oh gitu Kamu pasti dijemput sama agenmu Karena dulu saya staff juga yang sering jemput di arah-are Moro-moro staffnya itu ngomong Gak boleh tinggal di boarding house Tapi are lapor di KJRI Ya aku sih modern Aku terpaksa jemput lagi Pertama gak maksud gue Yang lucunya lagi gini Miss Padahal kan aku udah ikut ejen tuh udah lama ya Mereka juga udah tau aku ranya gimana Dulu aku juga udah sering kayak bantu-bantu di ejen juga kan Waktu libur atau apa gitu Kemarin tuh bilang gitu nih Miss Hanya karena masalah utang-utang itu ya Terus dia bilang gini Takutnya kalau aku mencarkan disitu Takutnya nanti aku ambil barangnya dia Atau apa kayak gitu Miss Padahal selama disini aku gak pernah sama sekali kayak gitu Ibaratnya kalau bisa masalah hitung-hitung kan Ibaratnya si ejen itu dulu sampai sekarang tuh Ibaratnya punya sedikit masalah sama saya Sayang lu udah lupakan itu semua Ibaratnya kayak gitu Lu juga pernah masalah Miss Masalah sama matikan ku juga Katanya aku udah dibeli uang tiket Aku ngengkel aku belum dikasih Karena aku bilang gitu Waktu itu katanya udah dikasih uang 500 Kan gak mungkin uang tiket hanya 500 toh Jadi aku bilang gitu Tapi dia nya ngengkel katanya Majikan ku marah-marah sama ejen ku Katanya itu lu udah tak kasih 500 Kayaknya gitu Terus aku bilang sama ejen Gak mungkin nih sekarang 500 itu Bukan uang tiket Dia ngasih ke aku katanya untuk Beli makan Aku bilang gitu Uang tiket itu aku belum dikasih Aku bilang kayak gitu Eh dia nya ngeliat Ini sama aja kamu tuh Majikan kamu berpikir aku bersekongkol sama kamu Untuk membohongi majikan kamu Katanya gitu Miss Tadinya aku sampe sakit hati disitu Sampai sekarang aku gak pernah datang lagi tuh ke ejen Cuma waktu rinyu-ringu aja udah kesana gitu loh Hehehehehe Ya udah Sampai sekarang malah dia nya Aku ada masalah kayak gini Jadi kayak gak mau tau Cuma bikinin surat notis itu Nanti kalo udah dapet tiketnya Aku cuncil ya Katanya gitu Miss Yowes intinya Hati-hati aja Dan sekarang lakukan itu Karena sekarang sudah jam berapa Ntar gak ada waktu buat kamu sendiri Ngerti? Cepetan Cepetan Mau lapor Ya Oke Ini Miss Aku mau tanya lagi Persyaratan yang akan aku bawa ke KCR itu cuma KTT Paspor yang lama itu dibawa juga ya? Dibawa juga kontrakerja Terus paspor yang baru itu kamu punya fotokopiannya gak? Mas sebenernya ada Tapi sama majikan itu Ditarik aku bilang Besok kalau aku mau bikin paspor lagi itu Aku harus Pakai yang fotokopi ini Katanya Kamu kan laporan dokumenmu ilang Kenapa harus bawa ke fotokopi? Katanya gitu Miss Pasti dimintain Pasti dimintain Kita menyampaikan di KCRI sana Telepon agentmu lo Biar agentmu yang ngomong sama KCRI lo Biar ditegur sama KCRI lo Ya kamu cerita apa adanya Seperti kamu cerita sama aku sayang? Ya makanya kemarin Sebelum aku keluar dari rumah Kan katanya Buruan udah Nanti orangnya datang ke rumah lagi Gini-gini Katanya kayak gitu Miss Terus Aku kan bilang Itu paspor yang lama sama kontrak kerjanya Tolong kasihan ke aku Aku bilang gitu Karena besok aku tuh harus Bawa itu ke KCRI Untuk bikin paspor Aku bilang gitu Katanya gini Tadi loh Agentmu itu bilang Katanya gak ada yang perlu dikasihkan ke kamu Katanya gitu Terus aku Bagaimana bikin paspornya Aku bilang gitu Dia mau keluarnya aku masih deket Miss Terus akhirnya aku telfon ke agent Aku bilang Gimana paspornya Yang pertama sama kontrak kerja itu Aku bawa apa enggak? Ya iyalah kamu bawa Nanti kamu bikinnya gimana? Terus Katanya Terus udah kamu bilang sama macikanku Aku bilang gitu Miss Aku gak mau debat lah Terus akhirnya aku Ngomong sama agent Suruh ngomong sama dateku Akhirnya si dateku itu Oh yaudah Terus aku bilang Ini sama fotokopinya paspor itu sekalian Aku bilang gitu Katanya Kamu kan apa orang Gak perlu itu yang Fotokopian paspor dibawa sekalian Katanya gitu Tadi loh mamimu cuma bilang Katanya cuma kontrak kerja visa Sama paspor kamu yang lama Katanya cuma gitu Miss Ditarik yang Fotokopian paspor itu Yaudah biarin aja Ntar kamu datang ke KJRI kan KJRI ntar yang ngomong Ya KJRI pasti membantumu Oke aku tanya Miss Biayanya untuk kira-kira Pembuatan paspor itu berapa Miss 70 dolar Kalau buat paspor sementara Yang 6 bulan Atau 1 tahun itu Cuman 70 Oh gitu Oke Nah soalnya kan aku Ya gak banyak orang Langsung mendadak dalam waktu 2 jam Kan Semuanya gak ada persiapan apa-apa Kan Miss gitu Iya orang ngerti Makanya itu Aku selalu bilang Hati-hati Nyimpen uang Karena apa sih Ada dalam kalender kita Gak tahu Iya Miss Makanya saya Aduh Atau 1 tahun Atau 1 tahun Uang udah gak bisa Kayak gitu Udah malem aku juga Mau isi kan malem-malu Mau telepon orang gitu Iya Karena malem itu Sekali lagi kan Suami saya ngasih kebebasan Membantu orang di siang hari Malem Saya juga tahu diri Mbak Karena pasangan saya kan Bukan orang Indonesia Ya Lo lihat saya sendiri Lost dole Enggak Malah gak seneng aku bantu orang Malah aku yang Yang susah gitu loh Iya Jadi Banyak kemarin Suami saya cuma bilang gitu Aku Aku mau telepon Miss Juni tapi Malem-malem gak enak Aku tuh mau telepon Lalu besok aku tak Telepon dulu ke Miss Juni Gimana penjarahannya Aku baru Berlantai apa yang harus aku lakukan Soalnya Kayak gak mungkin Aku gak CRI yang membelikan tiket Aku tuh baru dengar Aku masih sangsi gitu loh Takutnya iya kalau benar Kalau enggak Aku mau nantar katung-katung disini Harus berapa lama lagi aku disini Ya itu aku Miss Oke Jadi salah satu-satunya adalah Datang ke Kak CRI Bagaimana keputusannya Kak CRI Kamu kasih tahu saya Kalau memang Kak CRI Tidak membantu atau apapun Ntar coba hubungi saya lagi Tapi saya yakin Kak CRI Pasti membantumu Oke Miss Makasih banyak ya Miss Iya saya Jadi kan aku ini lega gitu Jadi bisa Tanggal pertama Aku harus laporan ke puluh Dulu ke ini Nah dianya kan gak bilang Miss Kalau aku harus laporan ke puluh Dulu atau kemana Udah Cuma udah kamu langsung Datang aja ke Kak CRI Katanya cuma gitu doang Jadi Lebih baik Melakukan itu Step by step Kalau memang iya Kamu Langsung ke Kak CRI sekarang Ya Iya Makasih banget ya Miss Beneranya Terima kasih Oke Oke Bye 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 Oke Pertama kali saya dengar bahwa Kak CRI bertanggung jawab atas tiket Ini agentnya Gemblung Kenapa bilang gemblung gak ada dalam peraturan Kak CRI beli no tiket Berapa 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 Orang yang akan dibelikan Ini adalah tanggung jawab majikan Kenapa Kak CRI memberikan kamu cop Masa gak tau peraturannya Kak CRI dan agreementnya Kak CRI pada Pada Agent yang punya lesensi Atau jangan-jangan anda tidak punya lesensi Atau anda punya lesensi tapi tidak paham perjanjian anda dengan Dengan pihak Kak CRI saat pembukaan lesensi Jadi Itu terserah anda Karena Kak CRI kan mengincar agent-agent yang Gak jelas Jadi kalau anda mau main-main sama Kak CRI Silahkan saja Saya cuma youtuber Small Potato Jadi saya bukan siapa-siapa Saya ada di belakang mbak-mbaknya yang membutuhkan Dan Kalaupun ada yang salah dari kata-kata saya Saya minta maaf Bukan saya menggurui Yang saya tahu Kak CRI dan agency itu adalah partner Dimana Kak CRI memberikan izin Untuk Para agent memproses dengan lesensi Tapi ada term and conditionnya Bukan berarti jag-jakan gitu Kalian sudah ngambil orang dari negara orang Dan kalian tidak tahu peraturan Kalau kalian orang Hongkong asli Jadi saya rasa Ada peraturan yang perlu anda taatin Tapi kalau anda adalah orang Indonesia Wagyu Dan kalian tidak Faham bahasa Indonesia Ya tolong tanyakan sama staffnya Apa aja agreement yang ada itu Kan ada bahasa Inggrisnya Kalau tidak faham bahasa Inggris Ya tolong cari staff yang bisa bahasa Inggris Atau bahasa Bisa bahasa Indonesia Bisa bahasa kantonis Jadi biar di translate No Karena di perjanjian itu sangat jelas sekali Dikatakan bahwa Kalian adalah partner dengan KCRI Yang memberikan izin Dan satu lagi Kalian harus melakukan hal yang benar Tidak boleh menyimpang Kalau kalian tidak punya boarding house Maka Katakan aja pada KCRI Bahwa kalian tidak punya boarding house Lekak percoyok Lesensi mulai di ban Lesensi mulai di review Sampai kamu bilang gak punya boarding house Jadi buat teman-teman di luar sana Jangan percaya semuanya sama omongan agency Tapi tidak semua omongan agency itu salah Karena kadang-kadang Agensi itu sudah melakukan yang terbaik Tapi kalian yang menyakitin Jadi mereka capek menjadi orang baik Akhirnya mereka memukul rata Kadang-kadang ada yang baik Ada yang tidak baik Jadi sama juga kadang-kadang Saya juga capek Bantu orang Ternyata kesuun gak ada Emosinya yang keluar Itu aja dari saya Kurang lebihnya Terima kasih Dan jangan pernah lelah menjadi orang baik Walaupun kadang Tujuan baik kita tidak dihargai Bahkan abab kita itu Dikira memanipulasi Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua mahluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye